Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di AdvoCast Aku Kading di AdvoCast Podcast Nah, di episode 2 hari ini Bakal ada gue, Dea, dan juga Azra Yang bakal menemani kalian untuk mengulik lebih lanjut mengenai promosi advokat ini Nah Azra, ngomong-ngomong hari ini kita bakal bawa isu tentang apa sih? Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak bantuan hukum advokat bagi para penyenang disabilitas nih, Dea Wah ini menarik ya Azra, karena setelah gue pikir-pikir kayaknya isu ini agak jarang gitu ya Diangkat di tengah-tengah masyarakat awam Betul banget, Dea Nah, jangan lupa juga Azra, karena kita gak cuma berdua doang disini Kita ditemani oleh dua advokat yang tentunya keren banget di tengah-tengah kita hari ini Ada Mbak Michelle dan juga ada Mbak Naya Apa kabar Mbak Michelle dan juga Mbak Naya? Baik Kabar baik tentunya ya Mbak Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi Kita bisa mulai sharing dan membahas isu yang akan kita bahas kali ini nih Mbak Seperti yang kita tahu, semua orang berhak atas bantuan dan jasa hukum Termasuk para penyandang disabilitas Kemudian nih Mbak, kalau dikaitkan dengan peran advokat Sebetulnya gimana sih peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada para penyandang disabilitas? Oke, mungkin kalau untuk peran advokat itu sendiri Jadi perannya besar banget dalam memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas Cuma mungkin untuk masuk ke situ Sebelum masuk ke situ, aku pengen bahas dulu nih kira-kira Kenapa sih penyandang disabilitas itu harus diutamakan sebagai salah satu penerima bantuan hukum Kira-kira boleh gak? Boleh banget Mbak Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari peraturan dari UU advokat Memang kan advokat itu memberikan bantuan hukum ke kalangan masyarakat, kalangan luas ya Jadi gak dispesifikan gitu Kira-kira penerimanya itu siapa aja Tapi kalau kita lihat ke pengaturan dalam UU bantuan hukum Kita bisa lihat bahwa penerima bantuan hukum itu adalah Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan secara layak gitu Nah, kalau kita kaitin sama keadaan dari penyandang disabilitas Tentunya kita tahu bahwa mereka tuh memiliki hambatan dalam diri mereka Sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri gitu kan Nah, makanya hal inilah yang merupakan menjadikan penyandang disabilitas itu Sebagai salah satu penerima bantuan hukum yang harus diutamani Oke, oke Mbak Kalau balik lagi ke peran avokat Secara teknis gimana sih Mbak Pemberian bantuan hukum ke parunian dan disabilitas ini Apakah peran avokat hanya terbatas pada memberi bantuan hukum pada penyandang disabilitas aja Mbak? Oke, mungkin kalau secara teknis Tentunya pemberian bantuan hukum itu gak bisa secara asal-asalan gitu ya Jadi kalau kita lihat pengaturannya lagi nih Ke PP No. 39 Tahun 2020 Diatur bahwa organisasi advokat itu harus membuat suatu standar dalam pemberian bantuan hukum bagi para penyandang disabilitas Jadi kalau kita lihat dari pengaturannya kita udah tahu bahwa advokat ini gak hanya memberikan Cuma dia juga harus mempersiapkan standarnya kira-kira gimana Harus yang baik itu bantuan hukumnya itu kayak gimana dari standar itu Dan standar ini gak dibuat secara main-main Tapi juga harus mengikut sertakan partisipasi dari organisasi penyandang disabilitas Atau organisasi kemasyarakatan lain yang kegiatannya itu fokusnya kepada penyandang disabilitas Oke, ngomong-ngomong tentang bantuan hukum nih Mbak Sebetulnya kalau kita lihat pada praktiknya sendiri Kendala apa aja sih Mbak yang seringkali muncul gitu di lapangan? Untuk kendalanya sih banyak ya tentunya Dan bagi dari lembaga bantuan hukumnya itu korban difabel ataupun dari antara penyandang hukumnya itu sendiri Ya sebenarnya pada dasarnya semua orang tuh berhak untuk mendapatkan bantuan hukum Tapi, dan ini juga bukan pengecualian untuk penyandang disabilitas Tapi nyatanya secara pelaksanaannya Masih banyak kendala bagi kaum disabilitas itu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum Nah, contohnya itu tuh ada seperti di rendahnya pengetahuan aparat hukum tentang hak dan isu dari penyandang disabilitas itu sendiri Lalu, ketersediaan sarana mendukung bagi penyandang disabilitas seperti Tunjuk Braille, lalu penerjemah bahasa isyarat dan juga pemudahan akses bangunan Dan bahkan ada juga penolakan penyandang disabilitas sebagai saksi di pengadilan Oke, kalau boleh tahu juga nih Mbak, sebenarnya bagaimana sih seharusnya bantuan hukum itu yang diberikan kepada kaum difabel gitu Untuk melihat kaum difabel ini memang notabinenya mereka sebagai korban gitu ya Supaya memang tindak pidana itu keadilannya sendiri ini benar-benar terwujud gitu Sebenarnya untuk ini tuh udah ada pengaturannya ya di peraturan perendang undang-undang di Indonesia Contohnya itu yang pertama itu ada di UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Yang ngatur kalau setiap penyandang cacap, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak itu Berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus Selain itu juga ada pengaturannya di UU nomor 19 tahun 2011 Yang ngatur kalau negara itu wajib untuk mengakui bahwa penyandang disabilitas Itu juga memiliki kapasitas hukum yang sama dengan setara dengan orang-orang lain Lalu juga undang-undang ini juga mengatur kalau negara itu wajib untuk menyediakan akses Terhadap bantuan yang mungkin diperlukan oleh penyandang disabilitas ini Dalam melaksanakan kapasitas hukumnya itu Jadi sebenarnya disini yang perlu diperhatiin itu adalah implementasi dari peraturan-peraturan ini Nah untuk mengatasi masalah ini dari sisi pemerintahan itu bisa dilakukan penyuruhan Bagi aparat hukum dan masyarakat terkait hak dan misu disabilitas ini Lalu bisa juga dilakukan pemastian terhadap sarana-sarana pendukung bagi kaum disabilitas Dari sisi advokat itu juga bisa diterapkan standar organisasi advokat Dalam memberikan bantuan hukum Bisa dilihat apakah ini sudah diimplementasikan secara baik dan benar atau belum Oke, berarti kalau kayak gitu kuncinya dua ya mbak Baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi advokat itu sendiri Dimana memang pemerintah ini memang sudah semestinya Mereka menyediakan sarana-sarana pendukung bagi kaum disabilitas gitu Dan dari sisi advokat mereka juga semestinya bisa menerapkan standar organisasi advokat yang baik dan benar Dalam hal memberikan bantuan hukum gitu ya mbak Thank you banget Mbak Naya dan Mbak Michelle untuk sharingnya kali ini Semoga penyandang disabilitas di Indonesia bisa mendapatkan perhatian lebih Terutama dalam mendapatkan bantuan dari advokat Oke, sekian dari kami Sampai jumpa di episode selanjutnya Advokat Advocating The Advokat Podcast